Selamat malam Ya, memang dari basicnya itu kalau kita mau jujur itu bukan salahnya Pak Tong itu Itu salahnya lembaga yang mendidik orang-orang seperti Pak Tong, seperti itu Akhirnya Tong-Tong-Tong banyak sekali Mereka lebih cepat bibir daripada pikiran Saya tidak mau pakai otak, pikiran seperti itu Pikirannya untuk belajar sejarah yang mendasari iman kekristenan nol besar Bahkan dilepas begitu Sehingga dia jalannya itu goyang menggontai gitu ya Acak random, nabrak sana-nabrak sini, asal jalan seperti itu Kayak orang kena gempa bumi, barusan tadi di Solo ada gempa bumi sebentar Goyangannya lembut, enak Ya, seperti itu Saya juga akan menggoyang sedikit Pak Tong ini, supaya enak Baik, Pak Tong ini lupakan sejarah Sejarah kekristenan seharusnya diajarkan oleh para calon pendeta Di lembaga pendidikan sekolah tinggi teologi, apapun namanya itu Sehingga fair, sehingga kekristenan dasarnya dipegang semua oleh para pendeta Kayak Pak Tong-Tong-Tong yang lain Nah, ketika semuanya sudah memegang dasar keimanan, kekristenan dasar dari awal itu Dengan konsep yang sama Walaupun Arusnya berbeda Tetapi dasarnya itu bisa bersama-sama Nah, karena dasarnya sudah melalui suatu hal yang senangnya mengonsletkan diri Nah, saya bilangnya mengonsletkan diri Karena Romo itu, Romo yang mengonsletkan diri itu Yang mencoba untuk tidak setia kepada gereja Yang didirikan oleh Yesus itu sendiri Akhirnya melangsat Dan turunan-turunannya juga saling membelangsatkan Seperti itu Kebiasaan itu muncul dalam diri pendeta Pak Tong Saya sebut Pak Tong nggak ya? Saya bukan orang lain ya Lalu Pak Tong yang biasa membelangsatkan orang-orang lain Bibirnya lebih cepat daripada pikirannya Katolik dia sebut Supaya dapat apresiasi dari semuanya Wah, hebat ini Nggak seperti itu Kita bicara dasar kebenaran Tidak mau mencari kehebatan Tapi kebenaran itu sendiri harus kita pegang Nggak enak pegang kebenaran itu Ya, harus dengan ketaatan Mana enak sih orang taat Ngatanya Romo yang tidak taat itu enak hidupnya Dia bisa kawin Dia bisa Wah, protes sana protes sini Dan akhirnya dia sendiri diprotes Gereja Yang dibenci oleh orang-orang seperti itu Dia lupa Kalau dia ini Juga akhirnya juga membenci Pendirinya Pendirinya siapa? Ya, pendirinya Yesus itu sendiri Ya, yang dibimbing Dituntun oleh roh kudus Sehingga sampai sekarang ini Gereja tidak ada Kalau memang gereja katolik sudah melangsat dari dulu Sudah hancur Sudah dimakan oleh maut Ya, sudah dikalkan oleh maut Tetapi kenyataannya Yesus hadir Yesus mendirikan Gereja di atas Dasarnya iman para rasul Imannya Petrus Dan saudara-saudaranya itu Makanya gereja itu didirikan Dilestarikan Ya Diteruskan Dijaga Oleh magistarium Oleh hirarki Hingga sekarang ada Makanya Perlu belajar Dasar Gereja Mula-mula Gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus sendiri Sehingga Kita semua Bicara Dalam prinsip Teologi yang sama Terima kasih Sampai jumpa